Pemirsa Anda masih menyaksikan saluran 8 pagi Garuda TV. Untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan tradisional, Kementerian Kelautan dan Perikanan akan memulai uji coba program penangkapan ikan terukur pada Agustus 2022 mendatang. Salah satu tujuan uji coba program penangkapan ikan terukur adalah agar nelayan dapat memiliki penghasilan minimal 5 juta rupiah per bulan. Melalui program penangkapan ikan terukur yang akan mulai diuji coba pada bulan Agustus mendatang, Kementerian Kelautan dan Perikanan memproyeksikan akan meningkatkan kesejahteraan para nelayan, salah satunya dari segi penghasilan. Dimana pada tahun pertama, seperti disampaikan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, Kementerian Kelautan dan Perikanan Muhammad Zaini, dalam konferensi pers capaian kinerja semester 1 KKP di Jakarta pada Kamis 28 Juli kemarin. Kementerian Kelautan dan Perikanan memproyeksikan nelayan tradisional bisa berpenghasilan minimal 5 juta rupiah per bulan, yang dialokasikan melalui kebijakan penangkapan ikan terukur yang berbasis output kontrol atau kuota berkapal, sehingga menjadikan pembagian hasil tangkap ikan akan lebih merata, serta penjualan pun akan lebih mudah. Dengan disediakannya tempat pelelangan ikan yang terintegrasi, selain juga telah dipersiapkan beberapa program penunjang lainnya yang memberikan kemudahan bagi nelayan lokal, seperti membuat kampung-kampung nelayan dan memberdayakan nelayan melalui korporasi. Kita himpun mereka dalam satu kooperasi, kami juga sudah melakukan koordinasi dengan Kementerian Kooperasi, kemudian kita berikan pelatihan, kita berikan bantuan, baik itu peralatan maupun permodalan dan sebagainya, sehingga nanti nelayan itu mempunyai daya sayang yang kuat. Berdasarkan capaian produksi, hasil tangkapan ikan hingga Juli 2022 mencapai lebih dari 3,92 juta ton. Kementerian Kelautan dan Perikanan menargetkan pada akhir tahun akan menyentuh angka 8,3 juta ton. Indira Saraswati, Garuda TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!